Hei, what's up guys? Tanpa dia sadari, di setiap permintaannya akan mendatangkan malapetaka untuk orang-orang terdekatnya Bagaimana kagisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita ya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Johanna yang sedang membungkus suatu benda dengan menggunakan kain Benda itu kemudian ia buang di tong sampah yang berada di depan rumahnya Johanna memiliki seorang anak perempuan bernama Claire Claire adalah anak yang ceria, kemanapun dia pergi, dia selalu ditemani anjing kesayangannya yang bernama Max Suatu hari ketika Claire pulang dari bersepeda, dia mendengar samar-samar suara ibunya yang sedang menangis Ia pun mencari sumber suara itu yang ternyata berasal dari loteng rumahnya Ketika dicek, Claire sangat terkejut karena melihat ibunya yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri 12 tahun pun telah berlalu semenjak kematian Johanna Kini, Claire hanya tinggal bersama ayahnya yang berama Jonathan dan juga bersama anjing kesayangannya yang berama Max Dahulu, Jonathan berprofesi sebagai musisi dan dirinya sering berkeliling ke berbagai kota Setelah kematian Johanna, Jonathan memutuskan untuk tinggal di rumah saja untuk menjaga Claire Dan beralih profesi menjadi seorang pengepul sampah atau pemulung Di sekolahnya, Claire sering mendapatkan bulian dari teman-temannya karena dirinya adalah orang yang miskin Dan ayahnya sering mengepul sampah di dekat sekolahnya Terkadang, hal itu pun membuat Claire menjadi malu dengan teman-temannya Meskipun begitu, Claire masih memiliki dua sahabat setianya yang berama Meredith dan juga June Ketika di sekolah, Claire kembali mendapatkan perlakuan kasar dari temannya yang berama Darcy Hal itu terjadi ketika Claire sedang memasang banner yang telah dia buat selama berminggu-minggu Kemudian Darcy pun datang dan langsung menyeram kopi ke banner milik Claire Tentu saja, Claire pun menjadi marah, tapi dia hanya bisa pasrah dengan keadanya Ketika jam istirahat, Claire mempermalukan Darcy di kantin sekolah Darcy pun menjadi kesal dan terjadilah aksi pukul-pukulan di antara mereka berdua Sepulang sekolah, Claire pun mampir ke rumah tetangganya yang bernama Deluca Deluca ini sangat perhatian terhadap Claire Melihat Claire mengalami memat di wajah, Deluca pun membantu mengobati luka tersebut Sesampai di rumah, Jonathan memberitahu Claire bahwa dia menemukan kota yang terlihat seperti harta karun Di kotak itu terdapat tulisan huruf berbahasa Cina Arah Claire bisa sedikit bahasa Cina, Jonathan pun membawanya pulang untuk diberikan kepada Claire Kota itu terlihat lumayan besar dan di setiap sisinya terdapat ukiran huruf Cina Anehnya, kota itu sangat-sangat sulit untuk dibuka Claire hanya bisa membaca tulisan di kota itu yang bertuliskan tentang tujuh permohonan Kemudian Meredith memberitahu Claire tentang Darcy yang membuli Claire di sosial medianya Claire pun nampak kesal pada tindakan dari Darcy Kemudian Claire pun iseng memohon pada kota itu untuk membuat tubuh Darcy menjadi membusuk Ketika Claire tertidur, kota itu pun terbuka dengan setirinya dan mengeluarkan sebuah musik Setelah musiknya selesai, kota itu pun tertutup kembali Kesokan harinya, Claire mendengar kabar tentang tubuh Darcy yang mengalami pembusukan Lalu ia pun sadar jika kota itu mungkin mengabulkan keinginannya agar Darcy menjadi busuk Ketika di rumah, Claire heran mengapa Max tidak ada bersamanya Claire pun mulai mencari Max di dekat rumah dan betapa terkejutnya karena dia melihat Max dalam keadaan mati Claire pun saat bersedih atas kematian anjingnya tersebut Hal yang paling membuatnya lebih sedih adalah karena Max adalah hewan peliarannya yang pernah diberikan oleh ibunya Di sekolah, Claire bertanya pada guru bahasa cinanya tentang terjemahan huruf cina di kotak tersebut Akan tetapi, guru bahasa cinanya tidak bisa menerjemahkan karena itu adalah huruf cina kuno Lalu seorang teman sekelas Claire yang bernama Ryan memberitahu Claire bahwa sepupunya mungkin bisa menerjemahkan huruf cina kuno tersebut Tapi untuk jasa penerjemah, Claire harus membayarnya Karena Claire tidak mempunyai uang, ia pun tidak jadi meminta bantuan pada sepupu Ryan Di sekolahnya, Claire sangat menyukai seorang siswa populer yang bernama Paul Akan tetapi, Paul sudah memiliki seorang pacar Mekadari itu, Claire pun memohon pada kotak itu agar Paul cinta mati pada Claire Kesokan harinya, benar saja Paul mulai tertarik pada Claire Claire pun menjadi sangat senang karena hal tersebut Sepulangnya dari sekolah, Claire dikejutkan dengan kabar meninggalnya Paman August Paman August merupakan orang yang sangat kaya raya Claire pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat sebuah permohonan pada kotak itu Agar kekayaan Paman August datuh ke tangannya Tak lama kemudian, Jonathan menerima telepon yang memberitahukan Bahwa warisan kekayaan Paman August telah diberikan kepada Jonathan dan Claire Tanpa berlama-lama lagi, Claire dan Jonathan segera pindah ke rumah Paman August Kemudian, Claire pun mengajak Meredith dan June untuk bersenang-senang dengan uang yang dia dapatkan dari kekayaan Paman August Sepulang dari bersenang-senang, Claire melihat jika kotak itu tiba-tiba saja terbuka dan mengeluarkan suara musik Bersama dengan itu, di tempat lain, Deluca yang sedang memasah tiba-tiba saja mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal dunia Setelah Deluca meninggal, kotak musik itu pun tertutup dengan sendirinya Kesokan harinya, ayah Claire menunjukkan lukisan milik mendiang Johanna Yang dia temukan ketika membereskan barang-barang milik Claire Selama ini, Jonathan dan Claire sama sekali tidak mengetahui alasan mengapa Johanna melakukan bunuh diri Claire masih merasa sangat bersedih jika mengingat detik-detik kematian ibunya Ketika Claire sedang tertidur, dia bermimpi buruk tentang kotak ajib tersebut Saat terbangun, Claire merasa ada seseorang yang sedang mengintip Ketika dicek, Claire sama sekali tidak menemukan siapa-siapa Kesokan harinya, ketika di sekolah, Claire masih penasaran dengan terjemahan dari huruf Cina yang tertulis pada kotak ajaib Oleh karena itu, Claire pun meminta bantuan pada Ryan untuk mengajaknya bertemu dengan sepupu Ryan yang bisa menerjemahkan huruf Cina kuno Kemudian, mereka pun langsung pergi ke rumah sepupu Ryan yang bernama Gina Setelah melihat kotak itu, Gina menerjemahkan bahwa kotak itu bisa mengabulkan tujuh permintaan Caranya adalah, dengan memegang kotak itu menggunakan kedua tangan sambil mengucapkan permohonan yang diinginkan Jika ingin membatalkan semua permintaan, cukup dengan membuang kotak itu saja Di bawah kotak itu, terdapat sebuah tulisan yang ternyata itu adalah sebuah nama dari seorang wanita berama Lume Kemudian, Gina pun mencari informasi tentang Lume di internet Mereka pun menemukan fakta bahwa kotak itu adalah kotak musik milik Lume Dahulu pada tahun 1910, Lume dan keluarganya terkena sebuah wabah virus pes Dan mereka pun dikarantina di sebuah gerbong kereta Dalam insiden itu, mereka dibiarkan kepanasan dan mengalami dehidrasi Akibatnya, seluruh keluarga Lume pun meninggal kecuali si Lume yang masih hidup dengan membawa satu-satunya peninggalan keluarganya Yaitu sebuah kotak musik Lume merasa sangat benci pada semua orang karena mereka telah menyebabkan kematian dari seluruh keluarganya Untuk melakukan balas dendam, Lume pergi ke kuil dan berdoa selama tujuh hari tujuh malam Pada malam ketujuh, seorang iblis berama Yaogwai mengabulkan permintaan dari Lume Iblis itu mengubah kotak musik milik Lume menjadi sebuah kotak musik yang bisa mengabulkan tujuh permintaan Sejak saat itu, Lume menjadi sangat kaya raya dan semua musuhnya tunduk kepadanya Namun pada tahun 1922, Lume meninggal akibat bunuh diri Pada kotak musik itu, Jina melihat sebuah tulisan yang mengatakan jika musik dari kotak tersebut berhenti Maka akan terjadi sesuatu Karena keterbatasan pengetahuan, Jina pun meminta waktu untuk bertanya pada temannya yang lebih pintar Dalam perjalanan pulang, Claire melihat ayahnya sedang mencari barang bekas di tempat sampah Hal itu pun membuat Claire menjadi sangat marah Tanpa mengetahui efek samping dari kotak tersebut Claire lagi-lagi membuat permohonan di mana dia ingin ayahnya berhenti melakukan hal-hal yang memalukan seperti menjadi pemulung Setelah mengucapkan permohonan itu, kotak musik itu lagi-lagi terbuka Bersama dengan itu, sesuatu yang buruk mulai menipat Jina Jina mengetahui bahwa kotak musik itu akan meminta bayaran nyawa di setiap permohonan yang diinginkan Ketika ingin memberitahu Ryan, tiba-tiba saja sesuatu yang buruk terjadi padanya yang pada akhirnya membuat Jina meninggal dunia Kesokan harinya, Ryan mencoba untuk menelpon Jina Akan tetapi, Jina tidak menjawab telpon dari Ryan Ketika dicek ke rumah, Ryan terkejut ketika melihat Jina sudah meninggal dalam kondisi yang mengenaskan Di laptop Jina, Ryan mengetahui kelanjutan terjemahan dari huruf Jina itu adalah ketika musik dari kotak itu berhenti Maka harus dibayar dengan darah Ia pun menyimpulkan ketika seseorang membuat permohonan, maka nyawa orang terdekatnya yang akan menjadi bayarannya Mengetahui hal tersebut, Ryan pun segera bertemu dengan Claire Dia bertanya pada Claire apakah Claire sudah membuat permohonan pada kotak musik itu Karena jika sudah, maka Claire akan dalam bahaya Ketika ditanya, Claire mengaku bahwa dia tidak membuat permohonan apapun Meskipun Claire berbohong, Ryan tahu jika Claire sudah meminta permohonan pada kotak tersebut Di sekolahnya, Claire kesal pada dirinya sendiri karena dia tidak menjadi gadis yang populer Maka dari itu, Claire kembali meminta permohonan agar dirinya menjadi gadis paling populer di sekolahnya Permohonannya itu menjadi kenyataan dan kini dia menjadi gadis yang sangat populer Namun kehidupannya menjadi gadis populer malah membuat Claire menjauh dari kedua sahabatnya Yaitu Meredith dan June Suatu hari, Claire berniat bertemu dengan Deluca Tapi sesampai di sana, dia malah menemukan mayat dari Deluca Claire pun menjadi sangat bersedih atas kematian dari Deluca Claire yang memiliki banyak beban pikiran kembali bertemu dengan kedua sahabatnya Claire mulai bercerita tentang kotak musik yang bisa mengabulkan tujuh permohonan Akhirnya tapi setiap permohonan itu terkabul, maka orang terdekat Claire akan segera mati Mendengar cerita Claire, Meredith dan June merasa tidak percaya Meredith merasa bahwa semua itu terjadi karena kebetulan saja Sedangkan June merasa bahwa Claire harus membuang kotak musik itu agar orang terdekatnya tidak dalam bahaya Awalnya Claire ingin membuang kotak itu, tapi dia ingat jika membuang kotak itu Maka semua yang dimilikinya sekarang akan menghilang Claire yang dikuasai sifat seraka memutuskan untuk tidak membuang kotak tersebut Agar dia bisa tetap hidup seperti saat ini Di malam harinya ketika sedang berpesta bersama temannya Claire dan Paul malah asyik berpacaran di mobil Lalu Claire menemukan pakaian wanita lain di dalam mobil Paul Merasa kecewa, Claire pun memutuskan hubungannya dengan Paul Lalu Claire pun tahu jika stalker yang selama ini selalu mengintainya adalah Paul Hal itu pun membuat Claire semakin kecewa Kemudian Claire menemui Meredith dan June Sebelum bertemu Claire, June hampir saja terkena kobaran api dari sebuah api unggun Untung saja Meredith menyelamankan June sehingga kobaran api itu tidak mengenainya June sempat berpikir bahwa insiden itu terjadi akibat kotak musik milik Claire Kemudian mereka pun pergi ke sebuah gedung Di gedung itu Meredith pergi sendiri ke lantai 26 untuk menangkap monster yang ada di dalam game Sambil menunggu Meredith, Claire mengaku pada June bahwa dia belum membuang kotak itu Claire merasa bahwa dia tidak siap meninggalkan kehidupannya yang sekarang ia miliki Di sisi lain, ketika Meredith akan turun ke lantai 1 Lift yang dia naiki mendadak macet Bersama dengan itu, Jonathan mengalami insiden ban pecah di jalan Saat akan mengganti ban mobilnya, tiba-tiba saja dirinya hampir mengalami kecelakaan Akan tetapi, Jonathan berhasil menghindarinya Kembali lagi ke Meredith Tak lama setelah liftnya macet, tiba-tiba saja liftnya kembali berfungsi dengan normal Namun secara tiba-tiba, liftnya kembali rusak dan Meredith pun terjatuh dari ketinggian Akibatnya, Meredith pun langsung meninggal di tempat Melihat kematian temannya, Claire dan June menjadi sangat bersedih June menyalahkan Claire atas apa yang terjadi pada Meredith Kemudian, Ryan pundak tanda membawa Claire ke rumahnya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kotak musik tersebut Setelah mengetahui Claire menggunakan kotak musik itu Setelah diam-diam, Ryan menceritakan lebih lanjut tentang kotak tersebut Dari hasil pencariannya itu, Ryan menemukan bahwa pada permohonan ketujuh Iblis Youguay akan mengambil jiwa si pengguna kotak musik tersebut Hal itu terbukti dari setiap kasus yang Ryan selidiki Si pemiliknya akan dikejar dan diantui oleh Youguay setelah melakukan permohonan ketujuh Saat ini, Claire sudah menggunakan lima permohonan Mendengar hal itu, Ryan pun menjadi takut dan tidak menyangka jika Claire sudah menggunakan kotak itu sampai sejauh ini Mendengar hal tersebut, Claire pun juga merasa sangat ketakutan Ia dan Ryan kemudian mencoba untuk menghancurkan kotak itu Tapi hal tersebut sia-sia saja karena kotak itu tidak bisa dihancurkan Lalu, Claire pun memutuskan untuk melanjutkannya pada esok hari Ketika terdidur, Claire melihat bahwa Paul ada di kamarnya Paul meminta Claire untuk tidak putus dengannya Jika Claire tetap ingin putus, maka Paul akan bunuh diri di depan Claire Meskipun diancam, Claire tetap kekeh ingin putus dari Paul Akibatnya, Paul pun langsung menyayat pergelangan tangannya Beruntung saja, Paul pun masih bisa diselamatkan Kesokan harinya ketika Ryan dan Claire akan menghancurkan kotak itu Tiba-tiba saja kotak tersebut menghilang Akibatnya, Claire pun menjadi miskin lagi Dan dia kembali lagi ke kehidupannya yang dulu Claire menjadi sangat bersedih akan hal tersebut Saat melewati lokar June Claire mengetahui bahwa June lah yang mencuri kotak itu June melakukan semua itu untuk menyelamatkan dirinya Dan juga menyelamatkan Claire Namun Claire tidak mengerti Dengan serakahnya, Claire ingin June mengembalikan kotak itu lagi Lalu terjadilah aksi rebuk-rebutan diantara Claire dan June Akibatnya, June pun tidak sengaja terjatuh di anak tangga Melihat hal tersebut, Ryan menjadi marah pada Claire Ryan mencoba membuat Claire sadar tentang betapa bahayanya kotak itu Tapi Claire tidak mau tahu Dia hanya ingin kembali memiliki kehidupan yang dia impikan sejak kecil Ryan berusaha untuk menghentikan Claire dalam menggunakan kotak itu Namun Claire tetap keke ingin menggunakan sisa dua permohonan dari kotak tersebut Kemudian Claire pun pulang ke rumah Lalu Claire mulai memohon pada kotak itu untuk tidak membuat ibunya bunuh diri Tak lama kemudian, Joanna pun muncul dengan kedua adik dari Claire Claire sangat senang ketika bertemu lagi dengan ibunya Mereka sekeluarga pun mengadakan acara ulang tahun dari Claire Saat Claire sedang melihat lukisan karya ibunya Claire melihat salah satu lukisan yang ternyata itu adalah lukisan kotak musik tersebut Kini Claire pun tahu bahwa penyebab ibunya bunuh diri adalah Karena ibunya telah menggunakan kotak musik tersebut Claire sadar bahwa kotak musik itu telah menghancurkan hidupnya selama ini Lalu Claire mendengar kotak musik itu berbunyi lagi Ketika melihat ke halaman luar, Claire melihat ayahnya sedang memotong batang pohon Tahu jika ayahnya dalam bahaya Claire pun mencoba memperingatkan ayahnya agar menjauh dari mesin pemotong Akan tetapi semuanya sudah terlambat Jonathan pun meninggal karena mesin pemotong tersebut Claire sudah sangat-sangat pasrah pada keadaannya Pikirannya menjadi sangat kacau saat ini Ia pun memutuskan untuk membuat permohonan terakhirnya Yaitu memohon agar waktunya dikembalikan lagi ke masa sebelum ayahnya menemukan kotak itu Kemudian Claire pun kembali ke waktu sebelum Jonathan menemukan kotak musik tersebut Claire pun merasa senang karena dia bertemu lagi dengan Max Selain itu, dia juga senang karena mendengar suara Meredith Kini, Claire memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan rasa bersyukur Saat Claire ikut dengan ayahnya mencari barang di tong sampah Claire menemukan kotak musik itu dan segera membawanya Kemudian dia pun pergi ke sekolah Di parkiran, Claire bertemu dengan Ryan Claire meminta tolong pada Ryan untuk menguburkan kotak musik itu Dan memintanya untuk tidak membuka isi di dalamnya Ryan disini tampak kebingungan Karena Claire bersikap seperti sangat mengenal dirinya Sebelum pergi, Claire pun mencium Ryan Disini terlihat Ryan dan Claire sama-sama memiliki rasa suka Saat akan menyeberang ke sekolah Tiba-tiba saja Claire ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Darcy Akibatnya, Claire pun langsung meninggal di tempat Semua ini memang sudah sepatasnya terjadi Karena Claire telah mengucapkan permohonan ke-7 Dan ketika permohonan ke-7 terkabul Jiwa Claire akan diambil oleh Yowgwai Scene akhir memperlihatkan Ryan yang membuka kain penutup kotak musik tersebut Dirinya terlihat penasaran dengan kotak tersebut Dan dari sini, kita bisa tebak bahwa Ryan akan menggunakan kotak itu sama halnya seperti Claire Dan mulai mengulangi siklus kutukan dari kotak musik tersebut Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini Jika ada salahan, gue minta maaf Oke, see you next video guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya